Intro So guys, jadi di konten kali ini kita bakalan jalan-jalan ke Ororodowo Nah kita mau belanja beberapa keperluan sama kebutuhan karena minggu depan kita mau kayak masak-masak lah atau gak beli buah lah atau kayak gitulah Nah, buat ngikutin vlog aku kali ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe like dan juga komen untuk aku bikin video apa di video selanjutnya Yuk kita langsung aja Kita kororodowo dan gak nyangka bakalan seramai ini Sekarang kita mau coba cari-cari untuk yang buat kebutuhan Ini sebelah sana tadi tuh rame banget gara-gara ada tempat makan Jadi ini tuh kita kesini dan gak ekspeksan sekali bakalan seramai ini dan kayak hari Sabtu tuh rame banget ternyata kita baru dateng Rame banget Ini seramai ini guys tuh kayak jalannya tuh penuh banget serius kayak kita masih keliling-keliling dan belum tahu mau nyari apa ternyata bagiannya tuh sebelah sini tuh sayur-sayuran sebelah sini depan kita dan yang di belakang itu kayak jajan-jajanan semua jajan-jajan gitu Kita mau nyari stroberi, lotus, kentang dan segala macam jadi ini kita udah nemu salah satu ibunya kita coba dulu buat ke situ di akhirnya kita mau beli disini abis ini kita mau ngambil lotus sama nyari-nyari kentang itu terus sama beli beberapa apa namanya kayaknya selada juga gitu tuh itu masnya dan ini tuh lokasinya disitu ada orang jual jajan disitu jajan disitu jajan disana jajan terus disana juga jajan jajan-jajan pokoknya jajan kita lagi milih-milih lotus dua kentangnya itu 5 ribu oh kira yang 3 ribu sendiri ya kita beli kentangnya dua yang kecil-kecil harganya 5 ribu itu yang gede berapa? itu yang gede kalau yang gede itu berapa kilo? ini setengah kilo ini setengah kilo loh bocor kita udah ngambil troli biar gak capek nenteng ini udah rame mana? sekarang kita mau beli papaya mau buat cemilan nanti gak ada ini alpokat juga apa? itu bukan bapaknya itu bapaknya itu bapaknya yang itu besok yang hari ini habis ini habis ini kita akan meluncur ke piscok guys tenang kita nanti bakal liatin beberapa cemilan juga disana ya kita beli papaya papaya yang kecil ini harganya cuma 9 ribu buat berdua sekarang kita mau pergi beli cemilan oke merti Mau beli piscoknya Piscoknya harganya 6 ribuan Satu itu Kayak gitu kita beli dua aja Gitu deh Disini juga ada beberapa cemilan Kayak gini tuh Kayak enak semua Kayaknya Disitu juga tuh ada es buah sama rujak Disini juga ada kayak Kayak gini-gini nih Ote-ote Sama aneka tahu gitu Jadi kayak udah tertata gitu loh Tuh Udah deh Oke Kita mau beli jahe-jahean Sekarang Tuh di belakang Tara Tuh rempah-rempah di belakang Karena si Apa namanya Si Ferin kayak seneng banget Kayak rempah-rempah gitu Dia seneng Jadi sekarang Dan aku masih kayak gak tahu Bedanya jahe ini dan itu Gak tahu Tuh Ini tahunya Tinggal digoreng Kayak gini Terus tuh Jadi uniknya si Roro Dowo ini Meskipun rame kayak gini Tapi dia tuh bersih gitu guys Gak becek Karena memang lantainya Pake keramik kayak gini kan Jadi meskipun dia rame Itu gak becek Dan gak kotor Dan stunnya tuh tertata Jadi setiap Yang jualan tuh punya stun Gak ada yang dibawa Gak ada yang lesehan Kayak jadi Semuanya bagus dan rapi gitu Jadi bersih Jadi bikin semua Yang jalan juga nyaman gitu Karena ini tuh Diawasin dengan ketat Sama pemerintah juga gitu guys Kita mau beli strawberry Ini kita mau beli strawberry Harganya satu Peaches gitu Kayak cuma 15 ribuan aja 15 ribu Segini guys 15 ribu Wah Tara Tara Years Marie S clothes Keith counters vis Sudah Tungg perdagang Kinder baru Ai Ak Bah Oh On Terima kasih telah menonton